Hai hai semua hari ini saya mau berbagi bagaimana cara untuk menggunakan kanva atau membuat sebuah presentasi dari aplikasi yang disebutkan Pak Nah untuk memulainya kalian bisa buka halaman Google seperti ini lalu klik di tempat URL nya kan Hai fa klik saja seperti ini lalu oke klik enter apabila kalian sudah pernah menggunakan kanva sebelumnya akan keluar tampilan seperti ini Hai tapi jika kalian belum pernah menggunakan kanvas sebelumnya maka kalian harus login atau sign in dulu menggunakan sebuah email Hai coba saya log out dulu ya Hai nah akan tampil seperti ini kalau kalian tidak belum pernah menggunakan kanvas sebelumnya maka kalian bisa sign-in di pojok kanan atas atau sign up nanti kalian akan diminta sign up melalui email Hai kalian klik lalu kalian tulis nama kalian misalkan nih lalu alamat emailnya kalau saya sudah ada pernah menggunakan kanvas sebelumnya dan menekan lalu gunakan passwordnya klik get started its free kalau sudah nanti kalian diminta login atau login seperti ini kalian masukkan alamat email kalian yang yang sudah kalian daftarkan lalu passwordnya lalu klik login nah tampilan kantor kalian akan seperti ini kalau sudah kalian bisa membuat berbagai design di sini ada berbagai pilihan ada untuk presentasi nanti kalian bisa membeli berbagai template yang tersedia di bagian kiri untuk template tersendiri ada yang gratis ada yang bertanda pro kalau gratis ada tulisannya di bagian kanan bawah template kalau yang berbayar atau pro nanti di tampilan template nya akan ada tanda seperti mahkota raja nanti ada tulisannya pro contoh tandanya seperti ini sebentar ya kita cari contoh yang berbayar nah seperti ini kalian bisa lihat ya kalau tambahnya pro seperti ada tulisanku dan tandang kota di bagian ikonnya nanti ini berbayar sebenarnya bisa bisa kita gunakan ini saja saat kita mau mendownload aplikasi ini sebagai sebuah file dia akan minta ada sejumlah uang yang harus dibayar nah kamu kaya biasanya menggunakan template atau elemen-elemen seperti ini yang gratis kita kembali ke template misalnya kalian mau menggunakan template yang benar tinggal di klik saja pilihan template nya di dalamnya akan ada slide-slide seperti ini kita klik salah satunya dia sudah menjadi tampilan utama setiap dari komponen di dalam layar ini atau di dalam slide ini bisa diedit kamu bisa pindahkan di klik di bagian kotak ini atau saat atau muncul hingga muncul tanda panah ke penjuru arah kamu bisa pindahkan atau bisa diedit kalau mau edit caranya di klik dua kali hingga dia terblok lalu kamu bisa ganti misalnya judul presentasi kamu tentang alam kita habis dulu misalnya panduan siswa untuk sekolah sekolah alam misalnya nah kamu juga bisa mengedit jenis huruf dan juga ukuran hurufnya warna serta ketebalan hurufnya dengan menggunakan aplikasi atau icon-icon pada toolbar di atas ini kalian bisa animasikan juga bisa kalian berikan efek kalau sudah misalnya di bagian sekolah alam ini kita klik lalu kita mau ubah tulisannya jenisnya kita ubah seperti pilihan disini pilihan tulisan hurufnya juga ada yang gratis ada yang pro kalau saya biasanya menggunakan yang gratis saja karena kalau menggunakan yang pro nanti ketika disimpan sama dia akan meminta sejumlah uang untuk dibayarkan terlebih dahulu misalnya kita menggunakan jenis huruf gagalin seperti ini di klik nanti jenis hurufnya berubah kalian bisa atur bisa hurufnya ada di tengah atau di rata sebelah kiri atau di sebelah kanan macam-macam ya nah setiap icon di sini bisa diedit kalian bisa delete kalian delete ini akan hilang kalau kalian mau mengembalikannya lagi tinggal pencet ctrl Z ctrl Z berbarengan dia akan muncul kembali nah nanti karena ini slide nya berupa PowerPoint maka kalian bisa menambahkan slide kedua slide ketiga tinggal di klik anda tambah seperti ini nanti dia akan muncul kalian bisa pilih lagi kalian mau pakai template yang mana misalkan template untuk setting kedua yang ini yang akan muncul kamu bisa edit juga kamu bisa ubah warna bisa edit bisa melakukan apapun seperti kamu mengedit pakai menggunakan PowerPoint jika kamu sudah pernah menggunakan PowerPoint sebelumnya nah nanti bahkan gambar-gambar atau elemen-elemen yang ingin kamu tambahkan pada slide ini dengan mengklik elemen misalnya saya mau menambahkan tentang bendera Indonesia atau Indonesia kamu tinggal klik Indonesia lalu klik enter dia akan muncul berbagai pilihan banyak sekali kalau dikentrop lebihannya seperti itu banyak pilihan-pilihan misalnya kita ambil contoh bendera yang ini ya di sini akan muncul kita bisa edit bisa geser benderanya diklik dua kali taruh di atas kalian bisa putar pilihan agak miring ke kanan ke kiri bebas kalian juga bisa menambahkan berbagai macam elemen seperti foto lalu grafis video dan audio kalian juga bisa mengunggah file kalian sendiri yang kalian punya di perangkat laptop atau komputer kalian unggah media unggah media dari perangkat atau dari Facebook Google Drive Instagram dan Dropbox nanti akan muncul di layar ini jika kalian ingin menghapus satu slide layar kalian bisa klik di bagian bawah layarnya kecil-kecil ini diklik lalu kalian bisa delete atau klik del pada laptop kalian jika tidak kalian bisa pilih tanda titik 3 disini akan ada pilihan hapus kalau klik hapus nanti dia akan hapus satu slide penuh kalau kamu tidak sengaja menghapus kamu ingin mengembalikannya lagi kamu bisa klik klik yang tadi saya sudah sampaikan ctrl Z dia akan kembali jika sudah semua maka ini akan tersimpan otomatis di kanva kalian saat kalian membuka kanva kalian dan sign atau login ingin menggunakan email maka dia ada di pilihan semua desain anda sebelah sini klik semua desain anda nanti akan ada semua disini sesuai dengan judul yang sudah kalian buat nah karena ini belum pernah saya simpan apa saya mau simpan saya mau unduh kalau kalian mau menyimpannya dalam berbagai file di bagian kanan atas ada tanda panas seperti ini kalian bisa klik lalu kalian bisa unduh jika semua elemen atau template yang kalian gunakan itu gratis atau bukan pro maka dia bisa langsung di download tapi jika tidak maka disini akan ada keterangan kalian harus membayar berapa rupiah nah untuk jenis file banyak sekali ada png atau gambar berkualitas tinggi ada jpg pdf standar ada cetak pdf bisa langsung dicetak ada video mp4 dan juga gif saya biasanya menyimpan dalam format jpg untuk pembuatan cover atau poster tapi kalau misalkan jenis jenis presentasi seperti ini biasanya atau saya menyalankan simpannya dalam format pdf standar hanya tinggal kalau di klik semua halaman ada pilihannya kamu mau halaman berapa saja yang di save sebagai pdf baru di download nanti download dia akan keluar tanda seperti ini kalau keluar tanda seperti ini maka di hapus saja di X saja jadi akan muncul tampilan disini kalau sudah selesai maka dia akan memberitahu informasi disini bahwa file kamu sudah tersimpan nanti bisa ambil di file download kalau kamu mau langsung keluar saja dari halaman ini bisa nanti ketika kamu masuk anva laman ini yang paling terakhir kamu edit yang paling terakhir kamu edit akan muncul jadi kamu bisa edit-edit ulang atau kalau kamu tidak mau save lagi atau sudah selesai kamu bisa langsung keluar saja sekian penggunaan kanva semoga bermanfaat sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati